suami istri asal samarinda ini mampu meraup 500 ribu rupiah per jam dari hasil mengamen menggunakan kostum badut bahkan pasutri pengamen badut berpenghasilan 500 ribu rupiah per jam ini bisa langsung staycation di hotel bersama anaknya untuk mendapat balas kasihan masyarakat pasutri pengamen badut itu kerap membawa anak mereka hal itu diketahui usai satuan polisi pemengperaja bontang mengamankan pasangan suami istri pengamen badut berpenghasilan fantastis kepala bidang PPUD Satpol PP Bontang Eko Mas Hudi mengatakan pasutri pengamen badut itu hanya mengamen sebentar saja mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai 22 waktu Indonesia Barat ia juga mengatakan setiap pengamen pasutri ini kerap membawa anaknya agar mendapat belas kasihan warga biasanya mereka mengamen dengan berpindah-pindah lokasi seperti mulai dari lampu merah, SPBU hingga di tempat-tempat ramai adapun pasangan ini terjaring penertiban karena aktivitas mereka yang dinilai merasahkan warga keduanya juga melanggar aturan perda nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Satpol PP juga telah mengamankan 5 pengamen dan pengemis lainnya namun pasangan pasutri pengamen badut ini cukup menarik atensi karena memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan komersil aksi pasangan ini bisa mengarah pada eksploitasi anak yang melanggar peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak mereka pun mendapat asesmen di rumah singga milik Dinsos PM Bontang dan akan diserahkan ke Dinsos Kaltim pasutri ini juga diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak kembali melakukan perbuatannya selamat menikmati